Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya Ugit di channel Ugit Rifai Kali ini kita akan membahas tentang cara menyampaikan opini dalam bahasa Inggris Siapa yang disini suka ngobrol dan berbagi pendapat? Nah dalam bahasa Inggris ada banyak cara untuk menyampaikan opini kita lho Di video ini nanti kita akan belajar beberapa perasa dan cara-cara mudah Untuk mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris Kita simaknya video berikut ini Baiklah teman-teman kita akan membahas tentang cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris Pada presentasi kali ini nanti kita akan membahas 3 hal Yang pertama adalah beberapa contoh perasa untuk menyampaikan pendapat Kemudian tips-tips untuk menyampaikan pendapat Dan yang terakhir saya akan membahas tentang contoh dialog menyampaikan pendapat Saya akan menampilkan contoh dialog untuk menyampaikan pendapat Baik tanpa berlama-lama mari kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu contoh-contoh perasa untuk menyampaikan pendapat Ada beberapa perasa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pendapat Antara lain adalah Yang pertama I think Yang kedua In my opinion Yang ketiga I believe Yang keempat I feel that Yang kelima If you ask me Yang keenam The way I see it Dan yang terakhir As far as I'm concerned Nah itulah beberapa perasa pembuka yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pendapat Saya yakin masih banyak lagi perasa-perasa lainnya yang bisa kita pakai Tapi ini adalah beberapa diantara contoh yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pendapat Baik berikutnya kita akan menampilkan beberapa contoh kalimat menggunakan perasa-perasa pembuka ini Yang pertama I think the movie was amazing Menurut saya Filmnya mengagumkan In my opinion The new restaurant is overpriced Menurut pendapat saya Restoran itu terlalu mahal I believe that Everyone should have access to education Saya yakin bahwa Semua orang Harus memiliki akses Kepada pendidikan I feel that the new law is unfair Saya merasa bahwa Hukum yang baru itu tidak adil Nah itu adalah diantara beberapa contoh kalimat yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan pendapat Menggunakan perasa-perasa pembuka yang sudah kita contohkan di awal Nah berikutnya kita akan membahas tentang tips menyampaikan pendapat Ada beberapa tips untuk menyampaikan pendapat Paling tidak kita akan membahas empat saja Yang pertama adalah Pakai kata sifat Menggunakan kata sifat atau adjectives Contohnya I personally think that the show was really amazing Nah dalam kalimat ini Ada kata amazing yang merupakan kata sifat Berikutnya Beri contoh I believe he is very helpful He always helps me when I'm in trouble Nah disini bagian yang ditandai merah merupakan contoh dari pendapat He is very helpful Kemudian berikutnya Bandingkan In my opinion The new song is disappointing The old one is far better Kalimat bertandai merah merupakan perbandingan dari kalimat yang sebelumnya Dan yang terakhir Pakai konjungsi Biasanya konjungsi yang dimaksud disini adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat Contohnya adalah because I feel that the new regulation is unfair because it will only give advantage to rich people Nah kita akan lihat berikutnya contoh dialog Nah ini adalah contoh dialog dalam menyampaikan pendapat Itulah tadi video tentang cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris Jangan lupa subscribe channel ini Like video ini Dan bagikan kepada teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa dengan saya di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton